Intro Soal status tersangka, Chris Hattah, kalau iya, saya enggak syuting hari ini Aktor dan presenter Chris Hattah membantah bahwa dirinya telah dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian atas tuduhan pemalsuhan dokumen yang dilaporkan Hilde Fitriakon pada Agustus silam Bahkan ia pun menyatakan, jika pernikahan mereka tidak sah pengadilan agama bekasi tidak mungkin menjatuhkan putusan yang menguntungkan dirinya Sejauh ini enggak ada surat apa-apa dari kepolisian yang menyatakan aku sebagai seorang tersangka Lagi pula, kalau memang dokumen itu palsu, harusnya pernikahan saat itu tidak sah di mata hakim Dan seharusnya pihak penggugat dan yang menang persidangan, ungkap Chris Hattah saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan Dia menambahkan, tapi yang kita tahu kan persidangan dimenangkan oleh tergugat, yaitu Chris Hattah Jadi semua dokumen atau data-data yang diajukan oleh kuasa hukum Chris Hattah semuanya sah dan benar Karena itu pernikahannya dinyatakan sah Lebih lanjut Chris menyatakan, baik dirinya maupun kuasa hukum sama sekali belum mendapatkan surat apapun dari pihak kepolisian Apalagi sampai menyatakan dirinya sebagai tersangka Inilah alasan kenapa dia masih warawiri di televisi dan menjalankan syuting seperti biasa Enggak ada tuh kabar jadi tersangka Kuasa hukum saya juga enggak ada memberikan kabar, Chris sekarang lo sudah jadi tersangka Tidak ada kabar seperti itu, semuanya masih baik-baik saja Ujar Chris lagi pula kalau memang saya sudah berstatus tersangka enggak mungkin dang syuting hari ini Imbuhnya menegaskan Menariknya, pria 30 tahun itu mengaku Drama kasus pernikahan yang tidak diakui oleh seng istri itu bisa memakan waktu setahun Sebab pihak Hilde menurut Chris, sengaja mengulur-ulur permasalahan itu Persoalan kata dia semakin keruh ketika teman-teman Hilde sengaja ikut campur dalam urusan tersebut Ya karena saya sedang berhadapan dengan dua orang yang memang sengaja membuat permasalahan ini semakin panjang Prediksi saya sih masalah ini bisa berjalan sampai setahun Tuturnya meski begitu, Chris mengaku bersyukur dengan berbagai kejadian tersebut Pasalnya, ia diuntungkan dengan banyaknya pekerjaan yang datang kepadanya Kalau mau diperpanjang si enggak kemasalah It's okay Semua kembali pada untung dan rugi Kalau saya sih merasa diuntungkan Jadi semakin lama mereka mengundur masalah ini, semakin saya diuntungkan Terima kasih Terima kasih